Tim pemenangan nasional TPN pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Paranowo dan Mahfud MD mengajukan permohonan pembatalan hasil pilpres ke Mahkamah Konstitusi Sabtu 23 Maret. Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud Todung Mulya Lubis menyerahkan permohonan ditemani Ketua TPN Ganjar Mahfud Arsyad Rashid, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto, dan anggota DPR dari fraksi PDIP Adian Napitupulu. Deputi Hukum TPN datang dengan 4 boks yang dipenuhi dokumen pendukung permohonan pembatalan dan bukti kecurangan pilpres 2024 yang akan terus dilengkapi. Dan intinya, seperti juga sudah diungkapkan di media, kami meminta diskualifikasi kepada pasangan paslon 02 yang menurut hemat kami telah didaftarkan dengan melanggar ketentuan hukum dan etika. Dan itu sebetulnya sudah dikonfirmasi oleh MKMK dan terakhir oleh DKPP. Todung meminta MK membatalkan penetapan KPU terkait presiden dan wakil presiden terpilih dalam pilpres 2024. Berkaitan dengan hal tersebut, Todung juga meminta agar dilakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Indonesia. Pihaknya juga akan mendatangkan sekitar 30 saksi dalam sidang MK terkait sengketa hasil pilpres 2024. Dari Jakarta, Sayadinda, Anggah, Kantor Berita Antara, mewartakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.